Setiawan Hendra warga kota Cimahi yang sebelumnya berhasil membuat mesin atau alat penghasil oksigen kembali memperkenalkan mesin produksi oksigen ciptaan keduanya yang lebih minim menimbulkan resiko. Oksigen masker generasi 2 tersebut kini mulai dipinjamkan setiawan secara gratis kepada pasien COVID-19 terutama mengatasi gangguan pernafasan. Dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD, setiawan Hendra tengah membantu sekaligus pertolongan terhadap sejumlah warga yang mengalami gangguan pernafasan akibat terpapar COVID-19. Bantuan oksigen yang diberikan tersebut sangat dirasakan membantu pertolongan pertama bagi pasien terutama saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Tak hanya itu, bantuan oksigen secara gratis dari pria berusia 38 tahun tersebut sekaligus bisa membantu dan mengatasi kelangkaan oksigen medis yang dialami terutama sejumlah rumah sakit termasuk di kota Cimahi. Namun siapa sangka oksigen yang diberikan cuma-cuma alias gratis kepada pasien COVID-19 adalah hasil buah tangan seri kedua dari setiawan Hendra. Ditemui di workshopnya Jalan Mahar Marta Negara Kota Cimahi pada kamis siang, setiawan menjelaskan jika sistem alat oksigen maker gen 2 yang dibuatnya tersebut sangat berbeda dengan mesin ciptaan pertamanya yang memerlukan proses kimia. Namun untuk hasil karya keduanya, ia menegaskan lebih minim resiko dan aman. Kimia, karena ada perubahan molekul, terus kita udah berjuang ke sana kemari minta alat pengetesan, cuman sampai sekarang belum dapat. Kalau yang pertama itu konsumsi kimia, kalau yang ini lebih ke arah ke filtrasi udara ya, di mana udara kita ini yang terkandung dalam udara yang kita hirup ini kan 21 persennya oksigen, 77 persen, 78 persennya nitrogen, 2 persennya kan gas lain ya. Nah ini kita saring, kita tampung di mana oksigennya lolos, sementara nitrogennya kita trap gitu kan di filter kita. Dalam kesehariannya setiawan memang sudah bergelut di bidang oksigen, karena belasan tahun mengerjakan jaringan air kondisional atau AC dan udara di berbagai gedung hingga rumah sakit. Ia menegaskan jika alat yang dibuatnya bukan untuk dikomersilkan, melainkan untuk mendorong rekan seprofesi lainnya agar bisa menolong khususnya yang terdampak COVID-19. Bagi anggota keluarga pasien COVID-19 yang membutuhkan bisa datang ke workshopnya agar nantinya bisa diberikan oksigen maker secara gratis.